Hindari pemotor yang memotong jalan truk pengangkut galon air mineral menabrak tiang balihu dan pagar tembok mapolsek kota Sampang, Madura, Jawa Timur. Ya, ada pula kejadian lain minibus berisi ibu-ibu yang hendak halal bihalal terjun ke sungai yang berlumpur cukup dalam di Demak, Jawa Tengah, Selasa Siang. Kecelakaan ini terjadi pada Selasa sore, berawal dari truk bermuatan galon air mineral yang melaju kencang menghindari motor yang muncul di depannya. Truk kemudian menabrak tiang besi balihu dan tembok mapolsek kota Sampang, Madura, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor, sopir dan keneb truk mengalami luka serius. Empat korban luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Dr. Muhammad Zim Sampang untuk mendapatkan perawatan. Sementara di Demak, Jawa Tengah, sebuah minibus yang membawa rombongan ibu-ibu yang hendak halal bihalal terjun ke sungai pada Selasa Siang. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah penumpang mengalami pingsan dan shock. Minibus sebelumnya berusaha menghindari truk yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat. Sebelum terjun ke dalam sungai, minibus yang membawa 15 penumpang tersebut sempat menabrak sebuah sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan polisi, selain sopir minibus kurang konsentrasi, kondisi jalan yang menikung menjadi penyebab kecelakaan terjadi. Pada Selasa Malam, diduga karena remblong, sebuah truk boks menyerempet minibus pemudik dan mobil patroli jasa marga di ruas tol Cipolarang, kilometer 92. Ironisnya, mobil patroli jasa marga tersebut tengah mengawal minibus pemudik yang tengah mengganti ban akibat pecah. Satu orang yang tengah membantu mengganti ban, tewas akibat terserempet truk. Sementara dua karyawan patroli jasa marga luka patah kaki. Korban tewas dan luka dievakuasi ke rumah sakit Abdul Rojak dan Rahman Hadi Purwakarta. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Lekalantas Pores Purwakarta. Tim Liputan CNN Indonesia Berikutnya, kalau ingat Jogja selalu ingat sajaknya Joko Pinurbo ya. Katanya Jogja itu terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Tapi ternyata tidak selamanya berisi itu loh. Ada juga masalah yang lainnya yaitu soal sampah. Di mana-mana itu sampah itu, apalagi di Bekasi tempat kita tinggal ya. Ya memang menjadi tempat pembuangan terakhir ya. Tapi bukan tempat pembuangan orang di sana ya. Nah ini juga nih, yang kalau ngomongin soal sampah di Jogja, Jakarta, itu kenapa akhirnya tidak terkunjung-kunjung terselesaikan? Karena ada banyaknya masalah ya. Masalah ya, termasuk ini halnya adalah blokade dan protes warga di sekitar TPA Piyungan. Di mana limba TPST ini membuat air warga tercemar. Sampah adalah wajah Yogyakarta beberapa hari terakhir. Tumbukan-tumbukan sampah menggunung di sejumlah depo atau tempat pembuangan sampah sementara. Kondisi ini dapat dijumpai setidaknya di empat lokasi di kota Yogyakarta. Seperti kawasan Lempuyangan, Pengok, Argo Lubang, dan Mandala Kerida. Meski sudah ada pemberitahuan bahwa depo sampah tutup, masih ada saja warga yang nekat membuang sampah. Tumbukan sampah bahkan telah meluber ke badan jalan. Mengingatkan warga untuk mengelola sampahnya dulu di rumah, tapi ya itu kadang ada yang ngeyel. Jadinya kan numpuk banyak di sini, hampir separuh jalan ya ini ya. Ini kan akibatnya jadi mengunggaku harus selalu lintas. Hal ini terjadi akibat adanya blokade jalan masuk tempat pemrosesan aki regional piyungan oleh warga sejumlah dusun di desa Sitimulyo, kecamatan piyungan, Kabupaten Bantul, sejak Sabtu lalu. Limbah TPA piyungan ini membuat air warga tercemar. Menolak transisi pembuangan sampah di TPST piyungan. Yang kedua, mengingat dampak yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah diperhatikan dari dampak limbah, dampak sampah itu sendiri, dampak bau, dan juga di sisi lain, lokasi dari TPST itu sudah sangat overload. TPA piyungan menampung sampah dari tiga wilayah, yaitu kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Sebagai pihak yang wilayahnya memiliki TPA, Bupati Bantul Abdul Halimusli mengatakan sampah dari wilayahnya justru jumlahnya terkecil dibanding dua wilayah lain. Di Bantul punya program namanya Bantul Bersama. Bantul bersih sampah tahun 2025, di mana kita memproyeksikan sampah itu akan selesai di desa. Jadi tidak perlu disetorkan ke piyungan. Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamang Kepungan Negeri 10 mengeklaim sudah punya rencana untuk TPA piyungan. Bagaimana kita untuk dilakukan dialog bagaimana mengatasi sementara ini yang prinsip memang nanti yang lama ini kita tutup akan kita jadikan tempat wisata ya. Ruang-ruang hijau hingga tempat-tempat yang baru yang juga di sebelahnya itu akan kita kembangkan. Data pemerintah Provinsi DIY menyebut timbunan sampah yang masuk rata-rata mencapai 700 ton setiap hari. Angka ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan minimnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Ini membuat TPA piyungan tidak bisa menampung sampah sampai akhir 2022. Sementara warga menolak solusi perluasan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa, Yogyakarta.